Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widarto 83 mobil balik papan Oke teman-teman kali ini saya akan review tutup minyak rem Avanza ya sebelum masuk videonya jangan lupa like subscribe comment and share ya langsung tutup minyak rem ini hal sederhana ya kalau misalnya kita membaca bukan membaca ya kita membahas tutup itu pasti fungsinya buat tutup biar debu nggak masuk memang betul teman-teman memang salah satu fungsi tutup itu itu ya untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari luar terkait dengan apa namanya isi yang didalamnya kalau misalnya disitu minyak rem berarti jangan ada kotoran yang masuk tapi tahukah kita tutup ini tidak hanya sekedar tutup teman-teman tapi tutup minyak rem ini adalah tutup yang luar biasa yang pertama disini dia ada pernafasannya atau breather 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 pernafasan jadi di atas ini ada tutupnya teman-teman di atas ini nah disini itu ada lubang yang fungsinya untuk menyeimbangkan atau menyamakan tekanan minyak tekanan udara yang ada di dalam minyak rem disini ya dengan udara luar ini saya copot dulu luarnya kemudian dibawah sini ini juga ada penutupnya ini saya cabut ya teman-teman nah penutupnya dia ini dia lubang ini kelihatan kan berlubang berlubang nah berlubang ini berlubang kemudian disini ini ada penghalang-penghalangnya sedikit lah disini teman-teman ya disini coba saya cabut ini saya cabut oke disini ini saya cabut nah ini modelnya seperti ini dia tidak ada filternya sih disini teman-teman ya tidak ada filternya disini juga cuman lubang jadi apa sih fungsinya ini jadi fungsinya ini untuk memastikan udara yang ada di dalam minyak rem ini itu mampu disamakan tekanannya dengan udara luar kenapa disamakan apa yang terjadi dalam minyak rem jadi ketika minyak rem bekerja ketika dikocok-kocok ya otomatis ada terjadi kenaikan dan penurunan volume minyak rem disini jadi kalau naik turunnya itu tidak di tidak disamakan tekanan dengan udara luar minyak rem disini itu maka yang terjadi adalah kerja rem tidak maksimal karena adanya vakum disini kemudian yang kedua disini memang ada saringan teman-teman ya saringan yang untuk mencegah debu masuk ke minyak rem tapi saran saya alangkah baiknya saringan disini apa namanya air pernafasnya disini juga diberi saringan ini saya pasang pasangnya begini ya posisinya seperti ini saya pasang oke sudah terpasang teman-teman ya sudah terpasang kemudian di atas saya pasang jadi lebih baik misalnya di atasnya disini ya di atasnya disini diberikan semacam kapas gitu ya kapas atau kain tipis yang dipotong kecil di lubangnya disini ditempel itu bulat sehingga dia tidak menarik debu masuk ke minyak rem kemudian apa sih yang menyebabkan minyak rem dikotor yang pertama masuknya debu yang kedua hasil kikisan dari minyak rem hasil kikisan dari kerja rem bukan minyak rem ya kerja rem baik itu dari sisi master silinder kemudian sisi wheel silinder yang di roda-roda kemudian dari sisi kaliper itu akan menyebabkan masuknya kotoran ke dalam minyak rem tapi kalau itu kan memang sudah sudah given apa ya memang sudah kondisinya seperti itu yang bisa kita cegah adalah kotoran yang masuk dari luar debu ini jadi itu yang bisa kita lakukan bisa kita tambah filter disini di atas ini oke teman-teman itu aja semoga bermanfaat selamat menyia menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya tutup ini wajib tutup kira hilang